Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kalian berjumpa Dengan saya Bu Eka Guru kelas 3F Untuk belajar materi Bahasa Jawa dari buku Pandawa Kita melanjutkan materi yang Telah kita pelajari minggu lalu Nah sebelum kita belajar Anak-anakku sekalian silahkan duduk yang manis Perhatikan video dari Bu Guru Dan kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa di dalam hati mulai Berdoa selesai Semangat semuanya ya Apa kabar kalian? Semuanya menjawab Alhamdulillah Luar biasa Yes, yes, yes Hari ini kita akan belajar Bahasa Jawa Halaman 63 Kita mulai ya Kita akan belajar tentang jenis tembong Apa itu jenis tembong? Yaitu macam-macam kata Disini ada 10 werno Jadi tembong itu ada 10 werno 10 macam Yang pertama Yaitu tembong keterangan Atau kata keterangan Contohnya Duur Wetan Maskere yang duur meja Berarti duur itu adalah keterangan Keterangan apa? Tempat Tempatnya di atas meja Ada lagi keterangan waktu Ada lagi keterangan waktu Misalkan sesok Aku Aku arep menyang Malang Sesok dinorepo Nah sesok dinorepo itu adalah keterangan Waktu Yang kedua Yaitu tembong seru Atau pamuhuh Bahasa indonesianya Yaitu kata seru Contohnya Wah Aduh Aduh Sikil puloro Wah Api eh Pemandangan iku Nah Wah Aduh Itu adalah Kata seru Biasanya diakhiri dengan Tanda seru ya Di belakang kalimat Tanda seru Yang ketiga Tembong sandangan Atau kata sandang Contohnya Sang Raden Nah misalkan namanya Arya Di depannya ada Raden Arya Itu sebutan Atau kata sandang Yang keempat Yaitu tembong Penyambung Atau kata sambung Rini Adi Dolanan bareng Disambung Rini Lan Adi Dalam bahasa indonesianya Lan itu Dan Rini dan Adi Rini Lan Adi Nah lan itu adalah Kata sambung Yang nomor lima adalah Tembong Pangarap Atau kata depan Dalam bahasa indonesia ya Contohnya Ing Soko Gule Soko Pawon Nah Soko itu adalah Kata Pengarap Kata depan Ing Ing Endi Ing Eng Endi Gelase Ibu Dideke Misalkan Seperti itu Ing Itu adalah Kata depan Untuk mengenali Suatu kata yang lain Ing Soko Seng Menyang Itu adalah Kata depan Untuk lebih jelasnya Nanti bisa dilihat Di Buku halaman 64 ya Kemudian Yang nomor enam Adalah Tembong Aran Atau kata Benda Nah ini banyak sekali Contohnya Kipas Botol Meco Kursi Lemari Umah Pokoknya yang Namanya benda itu Disebut kata benda Yang nomor tujuh Tembong kria Atau kata kerja Contohnya Mulai Sekolah Mangan Lombek Turu Nyapu Itu adalah Tembong kria Dalam bahasa indonesianya Kata kerja Lanjut ya Nomor delapan Tembong ganti Atau kata ganti Nah ini biasanya Untuk menggantikan Nama Nama saya Eka Tapi saya menyebutnya Adalah aku Nah aku itu adalah Kata ganti Koe Atau kamu Itu juga kata ganti Namamu Itu sebutan Nama ya Aku Koe Dewek Ke Itu adalah Kata ganti Atau tembong ganti Nomor sembilan Tembong wilangan Atau kata bilangan Nah ini yang biasa Kita sebut bilangan Siji Loro Telu Papat Akeh Setengah Itu adalah Kata bilangan Yang ke sepuluh Terakhir yaitu Tembong sifat Atau kahanan Kata sifat Contohnya Bagus Ayu Susah Seneng Api Lan Sakpilunggalani Nah setelah Belajar Sepuluh tembang Nanti coba Anak-anak buka Halaman 66 Disitu Ada tugas Gladden Aranano Kalian disuruh Mengidentifikasi Kata-kata Di bawah Ini Termasuk Tembang Tembung Apa Yang dari Sepuluh Tadi Yang sudah Koe Eka Jelaskan Cukup Nomor Satu Sampai Nomor Dua Saja Berikutnya Nomor Satu Sampai Nomor Dua Jadi Nomor Satu Ada Empat Nomor Dua Ada Lima Empat Nomor Lima Berarti Sehilang Saja Nomor Siji Ragane BBM Saiki Larang Ragane Rego Itu Tembung Opo BBM Termasuk Tembung Opo Saiki Tembung Opo Larang Itu Tembung Opo Dalam Satu Kalimat Itu Bisa Kata Sifatnya Dua Jadi Tidak Harus Beda Beda Ada Yang Sama Ada Yang Berbeda Nomor Loro Keprie Carane Irit BBM Iku Keprie Nah Itu Termasuk Tembung Opo Keprie Kemudian Carane Irit BBM Iku Nah Itu Termasuk Tembung Tembung Opo Di Jelas No Siji Tugasnya Sudah Jelas Halaman 66 Nomor 1 Dan 2 Saja Kalau Pengalami Kesulitan Boleh Chat WA Ke Guru Kelas Masing Selamat Belajar Di Rumah Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Salam Sehat Untuk Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh